Halo guys kembali lagi ke channel beta Karmin beta YouTube channel ya dan kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat rewardnya kabel kabel rj6 ya dan jalur yang akan kita lihat kali ini yaitu kabel jalur fastmedia ya jadi layanan internet dan juga TV kabel kita menggunakan fastmedia jadi ini kabel rj6 tapi ukuran besar ini dari fastmedia satu ini Oke dan disini di cabang dengan splitter yang satu ke modem untuk internet yang satunya ke juga ke splitter untuk TV kabel Oke kita lihat untuk ini yang ke modem ya kita lihat ini ke modem Iya ini adalah dari splitter utama tadi dari splitter utama fastmedia tadi yang ke akan dihubungkan ke modem ya karena disini modemnya ada dua maka disini kasih splitter lagi jadi satu untuk modem ini modem ini ya pakai merek isco jadi modem ini modem juga wavy dan juga eh router ya jadi satu dan sama-sama satunya juga pakai gisco ya jadi kenapa kita pakai dua modem karena ini berhubungan dengan jumlah blog untuk decoder fastmedia jadi satu modem hanya support untuk 4 box decoder jadi karena kita dan kita harus menggunakan dua paket dua paket eh data seperti itu ya ini ya jadi dari sini ini adalah kabel kabel datanya dari bus medianya rj6 Oke selanjutnya selanjutnya dari modem ini dari modem router wireless ini ya disko ini oh ini kan yang dari fastmedia rj6 nya ini terus ini kita keluarkan menuju ke ada CCTV 1 CCTV CCTV 2 karena CCTV nya kita bisa dipakai untuk online maka kita kasih data jadi bisa dilacak secara online ya jadi ada kabel rj45 yang langsung terhubung ke CCTV dan satu eh kabel lagi menuju ke sweet hub ya ini sweet hub nya pakai TP-Link seri sekian ya ini sweet hub ini eh masukkan setiap in yang kuning ini dari modem tadi sehingga dari sini ini seperti apa ya lampu lalu lintas ya bang persimpangan ya jadi disini disebar menuju ke beberapa titik beberapa titik eh access point nanti di atas sana kita akan ada access point untuk menyebarkan sinyal wifi seperti itu ya sementara kabel yang kita tanda hijau tadi yaitu kabel dari splitter utama fastmedia yang untuk ke TV calur TV jadi disini kita bagi ke beberapa titik masuk splitter in dan outnya kita ada beberapa titik kita ada splitter lagi sampai di beberapa kamar sehingga eh output dari sini nanti langsung menuju ke decoder fastmedia oke guys ini outlet rj45 dari sweet hub di server tadi dia menuju ke penguat ya ini saya lihat disini penguat yaitu kabel LAN dan ini yang pole ini ke access point ini adalah access point dan fungsi dari access point ini yaitu menyebarkan sinyal wifi ya dan tentunya perlu ada penyatingan dulu ya jadi tidak langsung wifi nya tersebar jadi disini bisa disetting seberapa jauh jangkauannya dan seberapa data yang disebarkan lewat eh satu access point ini ya sementara ini adalah decoder fastmedia ya dan ini di posisi LNB in cable ending ya ya ini kabel yang dari server juga oke jadi seperti itu kita punya enam box media ini sehingga menggunakan dua paket data oke sekian dulu eh gambaran singkat tentang kabel data dan paket data fastmedia semoga cukup memberi gambaran thank you salam karmin beta sampai jumpa